Masih bicara soal bayi, kalau tadi adalah bayi yang disiram air panas, kali ini ada bayi berjudi sekelamin perempuan, ditemukan dalam kondisi hidup di saluran air pintu gerbang TPU Malaka, Jakarta Timur, Minggu pagi. Bayi tersebut diduga, baru saja dilahirkan dan tega dibuang oleh orang tuanya. Tak ada yang lebih mengejutkan bagi warga, selain menemukan bayi perempuan di dalam kardus yang mengapung di saluran air TPU Malaka, Jakarta Timur, Minggu pagi. Bayi tersebut dalam kondisi hidup dibaluti selimut. Sang bayi diduga dibuang orang tuanya usai dilahirkan, karena masih memiliki tali pusat. Penemuan bayi berawal saat pemulung sedang mencari barang bekas dan mendapati kardus berisi bayi. Kemudian pemulung itu melapor ke warga dan petugas keamanan. Nah, ini ada pemulung yang lewat, manggil, mas ada bayi. Terus saya lihat, memang benar ada bayi di dalam kardus. Saat ditemukan, posisi bayi di mana, Pak? Posisi bayi ada di dalam selokan, terbungkus tas kecil, sama di dalam kardus. Saya mendapat laporan dari keluarga, ada yang buang bayi. Nah, saya menuju ke lokasi, ternyata benar. Nah, setelahnya dapat informasi, katanya yang menemukannya, itu katanya dari buang-buang sampah. Nah, saya koordinasi ke pihak yang terkait untuk menindaklanjuti penemuan bayi tersebut. Selanjutnya, bayi diserahkan ke Polsek Dorensawit, yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Mengingat bayi ditemukan dengan tubuh yang kedinginan. Johan Teruna, melaporkan dari Jakarta.